Pemantan Mankopol Hukam, Mahfud MD, menilai penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu tidak profesional dan ada permainan. Mantan Mankopol Hukam, Mahfud MD, menyeroti penyidik polisi yang menghilangkan dua buron dalam daftar pencarian orang. Padahal DPO ini sudah masuk dalam dakwaan jaksa hingga putusan hakim di pengadilan. Mahfud MD menilai ada permainan sehingga proses hukum dalam kasus ini tidak dilakukan secara profesional oleh polisi. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ada permainan. Yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh hanya satu, hanya pegi-pegi itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya ini tidak benar. Bukan soal-soal usis ini, kejahatan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Mahfud soal penanganan kasus pembunuhan FINA-EKI yang dinilai tidak ditangani secara profesional. Habib menegaskan kasus hukum tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Jika ditemukan bukti baru, Habib merekomendasikan untuk melakukan upaya hukum melalui peninjauan kembali. Jika memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada nofum juga yang diawajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi. Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial di Senen, Jakarta Pusat, Rabu Siang. Kedatangan Tim Kuasa Hukum untuk meminta Komisi Yudisial turun langsung mengawasi sidang peradilan terhadap Pegi Setiawan agar berjalan adil. Tim Kuasa Hukum menilai banyak pelanggaran dalam penahanan Pegi di kasus FINA. Mulai dari alat bukti yang dinilai kurang kuat, hingga perpanjangan masa penahanan Pegi yang tidak diberikan ke tim kuasa hukum. Memonitor persidangan terutama persidangan peradilan. Peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam lakas seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Pegi Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Mantan Mankepol Hukum, Mahfud MD, menilai penanganan kasus FINA tidak profesional. Ada permainan untuk melindungi seseorang. Lantas, bagaimana penanganan proses hukum saat ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Kita akan bahas bersama Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Tony RM, dan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat petang Bapak-Bapak, Pak Tony, Pak Bambang. Selamat petang. Selamat petang. Saya ingin ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak, klien Anda, Pegi, diperiksa lagi hari ini apa yang didalami polisi kali ini? Ya hari ini ada informasi mendadak dari kanit yang menangani perkara ini, yaitu ada pemeriksaan tambahan katanya. Sehingga tim kami, tim penasihat hukum Pegi Setiawan langsung dari Cirebon datang ke Polda, Jawa Barat, Bandung untuk mendampingi pemeriksaan. Dan mulai setengah tiga, itu sudah dilakukan pemeriksaan sampai sekarang masih berlangsung. Apa yang digali kalau begitu? Pemeriksaan tambahan. Apa yang berusaha digali Pak Tony, kali ini apa yang berbeda? Ya, informasi yang saya dapat dari tim yang mendampingi pemeriksaan, ya karena saya tidak mendampingi, tadi baru saja saya telpon. Ini seputar akun Medsos atau akun Facebooknya Pegi Setiawan. Karena ada dua kemungkinan, karena begini, yang namanya penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pasti mencari alat bukti atau barang bukti sekuat mungkin. Agar galilnya bahwa Pegi Setiawan melakukan tidak pidana itu... Anda maksudnya bagian dari pencarian alat bukti? Ya, pasti. Walaupun di media sosial, itu pasti tujuannya adalah mencari kelemahan, pasti. Akan tetapi, kami juga meminta kepada penyidik yang harus fair. Artinya, yang dilihat, yang diamati di media sosial, yang menyatakan atau yang menunjukkan bahwa Pegi Setiawan, dalam kurun waktu dari mulai bulan April, Mei, sampai terus terjadinya peristiwa pidana ada di Bandung, itu juga harusnya dituangkan juga dalam berita acara pemeriksaan. Sehingga fair, kan begitu. Oke. Ini menarik, saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bicara mengenai bukti, ada banyak pihak kemudian mempertanyakan ini, seakan-akan penetapan tersangka Pegi Setiawan seakan minim bukti. Padahal kan ini merupakan fondasi yang, satu-satunya fondasi yang kemudian sangat kuat. Anda melihat bagaimana penanganan sejauh ini, penetapan tersangka Pegi yang banyak ditanyakan, nampaknya tidak harus dipertanyakan begitu penetapannya? Ya, memang sangat janggal sekali ya. Pegi Setiawan ini sudah ditetapkan tersangka itu delapan tahun yang lalu. Artinya, kepolisian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu sudah memiliki alat bukti yang cukup. Bukan alat bukti yang cukup, dua alat bukti yang cukup, tentunya kesaksian dan alat bukti yang lain. Ketika kesaksian delapan orang itu dicabut, akhirnya kan konstruksi itu berubah semua. Tiga orang, termasuk Pegi ini tidak dikejar. Makanya kalau sekarang Pegi ini ditangkap, dan polisi meyakini bahwa sudah memiliki alat bukti yang cukup, seharusnya kembali ke delapan tahun yang lalu. Bukti-bukti itulah yang seharusnya dibuat untuk melakukan pemberkasan terkait dengan penersangkaan Pegi. Sehingga kepolisian bisa menyampaikannya langsung kepada kejaksaan. Terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan ulang, ini hanya sekedar tambahan-tambahan saja. Jadi kalau, maaf saya potong, Pak Babang. Jadi kalau ketika Prof Mahfud mempertanyakan apakah Pegi benar pelaku atau jangan-jangan cuma kambing hitam, tanggapan Anda? Ya, ini kesannya sangat dipaksakan sekali untuk memasukkan Pegi sebagai tersangka dan membawa Pegi ini ke pengadilan. Okelah kita mengikuti alur berpikir kepolisian. Kalau kepolisian konsisten dengan itu, berkas delapan tahun yang lalu sudah cukup tentunya. Itu saja yang diserahkan kepada kejaksaan, bukan melakukan pemeriksaan ulang. Tadi juga sempat disampaikan bahwa Pegi ini juga akan dites melalui lay detektor misalnya. Ini juga tidak memberikan dampak apa-apa selain hanya sekedar menjadi alat intimidasi pada Pegi. Ini akan mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Makanya jangan dipaksa-paksakanlah untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Makanya kalau kemudian Prof. Mahfud tadi menyampaikan bahwa ini untuk mengaburkan pelaku yang lain, itu bisa mungkin terjadi. Makanya kepolisian memaksakan kehendak dengan menetapkan 11 orang tersangka. Yang kembali ke Pak Tony, pendapat dari seorang mataman Kepul Hukam begitu keras menyebut bahwa ada permainan, seakan melindungi seseorang, dan klien Anda ini bukan pelaku sebenarnya, hanya kambing hitam. Anda melihat itu seperti apa, Pak Tony? Wah saya hormat sama Pak Mahfud. Pak Mahfud itu orang jujur, orang berdani yang kami tahu selama ini. Termasuk Pak Bambang juga saya sependapat tadi. Jadi begini, saya kuatkan karena saya langsung praktek, langsung mengamati. Kutusan pengadilan atas nama delapan terdakwa itu, sebelas pelaku, delapan terdakwa, ada tiga DPO. Tiga DPO itu Andi, Dhani, dan Pegi alias Perong. Kemudian setelah ramai viral ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat dengan menetapkan daftar pencarian orang, Andi, Dhani, dan Pegi alias Perong. Saya fokus ke Pegi alias Perong dengan ciri-ciri. Rambutnya keriting, tinggalnya di Banjarwangun, umurnya 22 pada saat 2016 dan 2024, umurnya 30 tahun. Kemudian yang ditangkap ini, rambutnya tidak keriting. Oke, jadi ciri-cirinya memang jauh dari kini Anda ya? Beda, tinggalnya di Kepongpongan, bukan di Banjarwangun. Artinya ini beda Pegi alias Perong yang ditangkapkan DPO oleh Polda dengan yang ditangkap. Masa si Polda menetapkan seseorang menjadi DPO? Masa asal-asalan ciri-cirinya? Eh jangan jadi penyidik lagi, karena dibayar oleh negara itu. Kalau asal-asalan. Kan gitu? Nah, jadi sudah jelas ini Pegi Setiawan bukanlah Pegi alias Perong. Jadi ini salah pangkat ini ya. Tim Anda mengupayakan banyak langkah, Pak Tony. Satunya adalah meminta penyidik memberikan BAP, kemudian juga penangguhan penahanan, dan juga peradilan. Sejauh ini berarti dari semua langkah yang coba Anda lihat, bagaimana respon dari kepolisian? Ya, penangguhan penahanan tentu karena penyidik ini ngotot bahwa Pegi Setiawan, ya klien kami adalah pelaku, sehingga sampai saat ini juga belum direspon. Untuk penangguhan penahanan. Untuk peradilan tentu, karena penyidik, suruh transparan saja alat bukti apa yang dimiliki, sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Petunjuk apa karena DPO-nya Pegi alias Perong dalam putusan, kok yang ditangkap Pegi Setiawan? Apa petunjuknya sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka? Kami ingin tahu karena tidak diberitahu, maka kami buat ke peradilan. Oke, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, jadi kalau misalnya tentu saja klien patuh ini pasti akan membela klien yang melihat dari segala sesuatu orang tidak dipenuhi dari kepolisian. Tapi saya ingin kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, Anda melihat salah satu penyataan Pak Mahfud adalah bahwa selain DPO tadi, bahwa ada kesan permainan melindungi seseorang dalam kasus ini, apa yang seharusnya menjadi fokus? Apalagi kan ada desakan untuk kemudian tim pencari fakta di sini. Saya setuju ya, terkait dengan upaya membentuk tim pencari fakta. Karena kasus ini sudah 8 tahun, tentu TKP juga sudah sangat berubah, kemudian daya ingat saksi-saksi juga tentu akan bias. Makanya tim pencari fakta ini penting untuk meluruskan dan menjaga citra kepolisian. Karena dalam kasus ini citra kepolisian jelas habis gitu loh, tersiok-siok lagi. Sama seperti kasus Sambu kemarin gitu. Makanya tim pencari fakta ini harus benar-benar bisa bekerja secara independen kalau hanya sekedar mengedepankan peran penyidik dari kepolisian saja, kalau sampai sekarang masih berputar-putar tidak jelas, olah TKP, gelar perkara yang pulak-balik yang tidak jelas itu, maka asumsi masyarakat akan semakin berkembang. Dan netizen kita ini sangat pintar sekali. Makanya penyidikan netizen ini juga harus direspon positif oleh kepolisian. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang, pengamang kepolisian di SES, dan juga Pak Tony RM, kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat petang.